Halo penonton, saya Techinesia Games. Dalam kesempatan pre-event TGS 2015 yang diselenggarakan oleh Bandai Namco Entertainment, saya mencoba sebuah game baru dari Bandai Namco. Oke, sebenarnya bukan game yang baru, tapi untuk pertama kalinya di rilis dalam bahasa Inggris, yaitu Digimon Story Cyber Slut. Digimon Story Cyber Slut secara kasar bisa dibilang sebagai sebuah RPG yang benar-benar murni turn-based. Dalam artian, kamu akan melihat gameplay yang kurang lebih sangat mirip RPG klasik, di mana kamu akan bergantian menyerang menggunakan Digimon yang kamu miliki, dan akhirnya gilirannya akan digantikan oleh giliran musuh yang akan kembali menyerang kamu. Dan itu akan berulang terus-menerus. Secara gameplay, Digimon Story Cyber Slut memiliki elemen RPG dasar yang sangat fundamental. Dalam artian, kamu akan menemukan beberapa command yang sangat familiar, seperti attack, skill, dan segala macam dalam pertempuran. dan masing-masing memiliki efeknya tersendiri pada monster tertentu. Kemudian ada juga semacam turns yang ada di ujung kanan atas, di mana kamu bisa melihat kapan giliran monster milikmu bisa mulai menyerang. Untuk bagian eksplorasi, saya belum bisa bilang banyak, soalnya karena ini masih demo, jadi saya hanya bisa berkeliling sedikit saja, dan secara keseluruhan kurang lebih seperti RPG pada umumnya, dunia yang diciptakan terkesan cukup menyenangkan untuk dijelajahi, tapi itu baru impresi pertama saya saja. Kemudian dari segi Digimon, untuk penggemar Digimon seharusnya ini adalah menjadi game yang harus kamu tunggu-tunggu, karena jumlah Digimon yang diberikan untuk saat ini saya lihat cukup banyak, bahkan untuk beberapa Digimon yang nampaknya tidak begitu populer pun, bisa kamu temukan dalam game ini. Jadi kalau kamu benar-benar seorang penggemar Digimon, tidak ada salahnya untuk mencoba game ini. Kemudian dari segi visual saya tidak bisa bilang banyak juga, karena saya hanya melihatnya sedikit, tapi saya memperhatikan beberapa hal, yaitu satu, Digimon story cyber suit ini untuk PS4, sehingga beberapa aspek visual berhasil ditingkatkan oleh Bandai Namco, seperti di bagian frame per second. Sekarang berjalan dalam 60 fps, sehingga segala sesuatu terlihat sangat smooth. Sementara dari resolusi terlihat memang dalam resolusi yang tinggi, 1080p, namun dalam bagian tekstur dan model karakter nampaknya tidak banyak berubah, ataupun shader juga tidak banyak berubah dibanding dengan versi PS5-nya, sehingga seringkali kamu melihat bahwa model yang ditampilkan terlihat buram di bagian-bagian tertentu, jadi itu akan sedikit mengurangi nilai visual dari game ini, namun itu hanya impresi pertama saya. Mungkin ke depannya akan terjadi sesuatu yang berbeda, tapi saya tidak bisa berbeda. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Digimon story cyber suit. Kalau kalian masih mau melihat lebih lanjut tentang segala sesuatu dari VGS, jangan lupa untuk subscribe ke Tech Initial Games. Sampai ketemu di video selanjutnya.